Organisasi saudagar yang sehat harus berjarak dari pemerintah dan berhenti mengemis fasilitas atau akses bisnis pada penguasa. Saya Anton Septian, inilah Opini Tempo. Gelagat buruk kembalinya kadin seperti pada era Orde Baru terungkap dari sejumlah kebijakan pemerintah. Berulang kali, Menteri Investasi Bahlil Hadalia menegaskan bahwa ada kewajiban investor untuk menggandeng pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang direkomendasikan oleh kadin. Penegasan ini juga berulang kali disampaikan oleh para petinggi kadin yang lain. Ketentuan soal ini memang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Menguatnya peran kadin ini sebagai mitra strategis pemerintah dinilai sejalan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1987. Peraturan ini memang menegaskan keberadaan kadin sebagai satu-satunya organisasi pengusaha yang diakui oleh pemerintah. Tapi banyak orang lupa bahwa Undang-Undang yang terakhir ini dibuat pada masa keemasan Orde Baru. Ketika itu, rezim Soeharto sedang getol-getolnya mengkooptasi semua elemen yang berpotensi kritis terhadap pemerintah. Tidak hanya pengusaha, melainkan juga asosiasi profesi lain seperti wartawan hingga buruh. Terbukti, setelah rezim Orde Baru tumbang, pengaruh kadin juga meredup. Ketua umumnya tak lagi disahkan lewat keputusan Presiden seperti masa-masa sebelumnya. Sejumlah organisasi pengusaha lain pun muncul dan berbagi peran. Barulah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kadin seolah mendapatkan angin segar. Pimpinan perhimpunan pengusaha ini sering diajak diskusi dan bahkan ikut terlibat dalam menentukan kebijakan pemerintah. Misalnya, ketika pemerintah menyusun Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, Ketua Umum Kadin diajak berperan aktif dalam pembahasan RUU bahkan menjadi Ketua Satgas RUU ini. Walhasil, berbagai agenda titipan seperti soal limbah batu bara yang dicoret dari daftar limbah beracun dan berbahaya atau B3 hingga perpanjangan izin pertambahan batu bara berhasil digolkan. Jika tren ini berlanjut, pertumbuhan dan kesehatan ekonomi Indonesia menjadi taruhannya. Pengusaha kecil dan menengah yang dibesarkan dengan strategi afirmatif ini tak akan punya daya saing global. Mereka yang didina bobokan oleh proteksi cuma akan menjadi macan kertas di tengah kompetisi perekonomian dunia. Produktivitas dan efisiensi ekonomi kita pun tak akan sejajar dengan negara lain. Apalagi jika ada indikasi bahwa kebijakan afirmatif ala kadin ini bias pada pengusaha yang tak kritis pada penguasa. Selain itu, skema investasi ala kadin ini bisa membuat para investor enggan untuk menenamkan uangnya di Indonesia. Niat Presiden Jokowi untuk menarik dana investasi sebesar-besarnya di periode terakhir pemerintahannya ini terancam berantakan. Meskipun Jokowi sudah mewanti-wanti bahwa skema ini harus menguntungkan investor, tapi para pemilik dana asing ini pasti enggan jika pagi-pagi sudah dihadang berbagai kewajiban yang memberatkan mereka. Kalaupun ada investor yang nekat masuk, berbagai beban ini pasti akan membuat setiap dolar yang mereka tanamkan di Indonesia terdiskon luar biasa. Menguatnya peran kadin yang disokong oleh penguasa juga berpotensi memperparah ekonomi rente di berbagai sektor. Ketika pengusaha dan penguasa dibiarkan bersama-sama menyusun regulasi, sudah bisa ditebak siapa yang paling akan diuntungkan. Apalagi jika prosesnya tidak dibuat transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, tidak penting benar siapa yang akan terpilih menjadi Ketua Umum Kadin pada munas yang akan digelar pada akhir bulan ini. Campur tangan pemerintah dalam persaingan kedua kandidat, Arsad Rasid dan Anindya Bakri, justru membuktikan kuatnya campur tangan pemerintahan Jokowi dan pengaruh Kadin di era pemerintahan ini. Salah satu misi besar reformasi 98 adalah menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun saat ini, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi membuat gerakan anti-korupsi mundur ke belakang. Nepotisme pihak politik justru kian meraja rela. Kini, dengan kembalinya peran Kadin, peluang munculnya kolusi dan kronisme dalam pembangunan ekonomi akan terkuak lebar. Perlahan tapi pasti, Indonesia seolah mundur ke masa lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.